selamat menikmati mudah-mudahan setelah perawatan dari sana yang bersangkutan bisa kembali normal seperti biasa kembali ke keluarga dan masyarakat Pak ini untuk pasung ini sudah diketahui sejak kapan Pak? sebenarnya kita sudah terdata sejak lama namun karena ada masalah pembiayaan dan dari pihak keluarga yang menolak untuk dirawat sehingga kita menyelesaikan masalah yang ada dulu setelah masalah pembiayaan selesai dan keluarga kita edukasi sudah menerima maka kita segera evakuasi ke rumah sakit untuk pembiayaan semuanya bisa di ya untuk pembiayaan semua bisa di cover dengan kartu JKN KIS yang dimiliki oleh yang bersangkutan sampai sembuh atau yang? ya sampai sembuh pelayanan sosial standar kita berikan semaksimal mungkin ini di kecamatan Jatilawang ada berapa banyak sih? yang dipasung kebetulan saya baru satu bulan pindah di Jatilawang ini dan di kecamatan Jatilawang ini ada tiga yang dipasung dan Alhamdulillah kita sudah membebaskan dua yang kemarin yang pertama di Gentawangi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari kemudian hari Senin tanggal 10 Februari di Tunjung Lor dan ini tanggal 11 Februari di Tunjung Gidul itu gara-garanya cepat pulang dari Bandung pulang dari Bandung iya kerja di Bandung terus? ya itu pulang terus kayak biasa lah kayak orang itu terus kan itu pergi sama orang lain dari bangun terus itu jatuh jatuh iya jadi seperti dulu jatuh terus kepalanya ini dikurung kini kenapa bu apa dia suka berontak? dulu kan sering masuk dulu berontak iya berontaknya tuh gimana bu? mukul atau gimana? iya rumah semua dipukulin, diancurin iya nyerang nyerang juga sama keluarga? enggak keluarga kan udah itu anu sanksi dulu anu apa beranul di luar gitu intinya ngamuk-gamuk gitu ya iya ngamuk-gamuk berumah ini semenjak kapan bu dipasung ini? berapa tahun? sudah berapa tahun ya? anak saya udah 4 tahun ya udah 6 tahun 6 tahun? 6.8 6.8 6.8 7.9 kaki sih uang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton